Hai baik rekan-rekan yang saya banggakan kali ini saya perlihatkan betapa mudahnya kita melihat kalender menggunakan Google kalender karena ternyata di dalam Google kalender itu hari-hari libur dan hal-hal lain hal-hal khusus hari-hari khusus yang bisa kita sesuaikan itu dapat kita customize atau kita lakukan perbaikan menurut diri kita masing-masing nah contohnya saya tunjukkan kalender yang ada di depan saya saat ini yaitu kalender bulan Januari 2021 di sini adalah roster atau jadwal saya mengajar di kelas 11ipa 4 7 6 5 kemudian 11ipa 3 dan selanjutnya 11ipa 2 di situ jam-jamnya dimana jam-jam ini alamat dari Google Meet yang sudah saya bagikan di blog saya itu dapat Anda amati Anda perhatikan dan dibaca satu hari sebelum Anda masuk belajar misalnya kelas 11ipa 4 paling tidak hari minggu sudah melihat apa pengumuman tentang kegiatannya di hari Senin kemudian kelas 11ipa 7 sudah mempelajari dari hari Senin misalnya mau masuk tanggal 19 berarti Anda sudah bersiap-siap dari tanggal 18 demikian pula dengan 11ipa 6 punya persiapan di tanggal 19 11ipa 5 mempersiapkan diri sebelum tanggal 22 29 dan alamat Google Meet kemudian passwordnya untuk daftar hadir dan tes evaluasi selesai pelajaran tidak saya videokan dalam YouTube karena itu sifatnya khusus bisa Anda mulai perhatikan dari besok lulusan dan dua hari kemudian untuk kelas 11ipa 3 dan 11ipa 2 yang saya banggakan sekarang kita perhatikan tanggal-tanggal untuk bulan Januari seterusnya Februari tidak usah repot-repot tanggal 12 Februari hari Jumat untuk 11ipa 3 dan 11ipa 2 itu libur karena memasuki tahun baru Chinese atau hari raya miflek tanggal-tanggal setelah itu ini bulan Maret berarti tidak ada hari libur nasional masuk bulan Maret Oh ternyata ada di tanggal 11 tanggal 12 beruntung sekali untuk kelas 11ipa 3 dan 11ipa 2 tanggal 12 itu cuti bersama dan 2 April adalah Jumat Agung dan kelas 11ipa 5 di hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 juga tidak belajar jadi kalau tidak ada jadwalnya Google Meet di sini berarti kita tidak mengadakan kegiatan interaktif yang hari ini kolom hari ini apa ini adalah kolom hari Minggu bulan April ya tadi sudah saya sebutkan Jumat Agung Good Friday untuk kelas 11ipa 3 dan 11ipa 2 tanggal 4 hari Minggu adalah Paskah kemudian 1 Mei jatuh pada hari Sabtu dan itu di luar kegiatan kita jadi biasa-biasa saja karena hari Sabtu kita juga memang tidak sekolah masuk bulan Mei lagi nah ini dari tanggal 12 sampai tanggal 18 cuti bersama tanggal 13 itu kenaikan misal masih berkaitan dengan hari Raya Idul Fitri 13-14 Mei 2021 14-41 Hijri ya kemudian tanggal 12 ini mulai cuti bersama 26 Mei hari Raya Waisak untuk umat agama Buddha 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila yang berarti kita libur dan ini kelas 11ipa 7 hari Rabu ini kelas 11ipa 6 Kamis Jumat luar biasa ini sudah 3 kali libur Senin Selasa suatu keadilan baru untuk kelas 11ipa 4 dan 11ipa 7 memasuki bulan Juni perkiraan kita akan mengikuti ujian itu di tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni 18 Juni atau 17 Juni ini adalah pembagian rapot yang memastikan saudara-saudara apakah bisa naik kelas atau bertahan di kelas 11 tahun pelajarannya Nah begitu saudara-saudara bagaimana kita mengulik kalender Google yang ada di aplikasi kita masing-masing menurut akunnya masing-masing Berapa lama kalender ini berlaku? Saya perhatikan sampai akhir dengan tahun 2021 masih lengkap 2021-2022 juga ada Jadi kita bisa merancang untuk 2 tahun mendatang Agustus, September, Oktober, November, Desember Memasuki 2023 ini tidak ada tanda-tanda untuk libur umum Artinya belum disepakati atau bagaimana Ya itulah yang kita tidak ketahui keadaannya Demikian yang bisa saya sampaikan dalam wawasan mengenai Google kalender ini Selamat mempelajari, selamat menyaksikan, selamat menambah Terutama untuk kelas yang saya ajar dari 11ipa 2 sampai dengan 11ipa 7 Sampai jumpa